Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel Ahmad Jopedi kali ini Pak B akan mereview pembangunan rumah setelah beberapa saat ini adalah penampakan yang dari luar ini samping ini samping baru proses finishing ya jadi sudah diaci terus yang atas tinggal pengacian yang balkon ini sudah diaci semua ini nanti tinggal dicat, catnya kalau tidak salah menggunakan node drop ya kalau yang dari bagian luar warnanya adalah abu-abu dan juga kombinasi dengan putih yang ditampak dari belakang ini belakang ini yang atas sudah dicat dengan putih dan abu-abu ini tampak dari belakang ini ada belakang itu ada kamar ada ruang makan dan juga ada dapur yang dari belakang ya tampak di belakang ini dari samping dari samping karena berbatas dengan orang hanya diberi jarak sekitar 80 cm nanti untuk taman kecil yang panjang nah di sebelahnya adalah sudah milik orang ya coupling orang nanti dibangun ya depannya terus ini dari samping terus dari depan seperti ini ini adalah penampakan rumah berkah investasi emas untuk membangun rumah oke ya oke sekarang kita mulai masuk ini baru finishing dengan kompon ini masuk ini rencana adalah ruang untuk jualan ya terus ini garasi 5x 4x5 lebar terus tinggi ini adalah 4 meter persis kalau untuk garasi berarti 4,2 4,2 meter betul-betul tinggi ya beli terluas nah ini masih proses ini kemarin pemasangan batu alam jadi coating terus ini tangga ini nanti ruang untuk intercoat nah ini ruang tidur utama ini juga sama ini 4 meter terus ini calon kamar mandi ya baru di aci yang atas yang bawah nanti di tempel ikramik terus ini adalah dapur nah ini masih berat ini ini juga masih ada turun yang akan dinaikkan ini dapur nanti finishingnya menggunakan kalau enggak marmer ya granit ini ruang tidur kedua yang belakang ini juga sama tinggi plafonnya adalah 4 meter ya ini kelihatan luas karena open space ini naik tangga terus di voidnya ini dibuat motif ya motif kotak dengan aksen putih dan warnanya adalah abu-abu ini naik ini tangga dikasih ya ini tangga nanti tinggal finishing ini di atas lantai dua lantai duanya sudah hampir semuanya sudah di finishing di kompon atasnya sudah di kompon dikasih downlight lampu downlight ya terus ini tiganya lampu begitu sambil lampu downlight ini ada nanti dua terus nanti ini ada lampu gantungnya terus bisa kelihatan luar karena ini dikasih jendela ini nanti besar-besar ya ini sudah di kompon semua tinggal proses pengecetan di kompon semua ini kamarnya Pak B dengan luas 3x2,5 kalau tidak salah untuk kamar kerja terus ini bakal kamar mandi atau sudah di kompon semua tinggal di bawah adalah nanti pasang keramik tidak sampai atas keramiknya untuk kamar mandi ini untuk kamar mandi sudah tinggal membawa baknya ini keluar terus kamar yang kedua ini kamar yang kedua itu bukannya besar nanti dikasih aluminium ini di kompon juga sudah siap di kompon ya ini ini kamar yang kedua ini untuk anak pertama ini adalah ini keluar nanti ini kamar yang ketiga ini kamar untuk anak cewek ini kelihatan keluar luar mudah sekali melihat keluar ini sudah di kompon semua tinggal ngecat terus ini ruang tengah ini balkon atas balkon atas teras atas ini kelihatan ini sudah ada lampu outdoornya sudah kelihatan ini penampakan hijau seperti ini memang open ini di luar ini lantai duanya di luar yang belakang dikasih motif kodak-kodak dengan motif adalah jarisnya putih dan ini adalah abu-abu ini ini adalah penampakan yang nanti dua ini melihat ke bawah ini ini adalah nanti dua ini recordnya kesini disini ada jendelanya terus ini yang belakang ya belakang 3x4 begitu terus ini sudah dicat pakai no drop kalau tidak tidak salah belakangnya adalah tembakau ya ini sudah di kompor semua ini di belakang tinggal nanti finishing touch adalah di keramik ya sama dicat oke semoga bermanfaat semoga menginspirasi jangan lupa like komen see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati